Pemirsa di luar ruang sidang, ratusan pendukung Bahar Bin Smith berkumpul di depan gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Masa menganggap Bahar Bin Smith tidak bersalah dan segera dibebaskan dari jerat pidana. Ratusan pendukung Bahar Bin Smith memadati halaman gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung untuk memberikan dukungan pada Bahar Bin Smith. Bahar menjalani sidang eksepsi kasus dugaan penganiayaan Guar Maja di kawasan Pabuaran Bogor pada Desember lalu. Dalam aksinya Masa juga berorasi menyebut Bahar Bin Smith tidak bersalah. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan jalannya sidang mendapat pengamanan ketat aparat gabungan Polrestabes Bandung, Polda Jabar serta personil TNI. Pengamanan dibagi dalam beberapa ring dengan total lebih dari seribu personil. Rabu pagi Bahar Bin Smith kembali menjalani persidangan terkait dugaan penganiayaan terhadap dua orang santrinya. Yang menarik, sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tidak digelar di Pengadilan Negeri Bandung, melainkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi terpaksa digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung demi alasan keamanan. Sidang dimulai pukul 9 lebih 40 menit dan selesai pukul 10 lebih 30 menit. Berdasarkan sidang perdana 28 Februari 2019 lalu, Bahar dan ke penasihat hukumnya mengajukan eksepsi. Eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum di hadapan Majelis Hakim menyoroti beberapa poin yang dianggap memberatkan. Biasa kalau pasal itu pasalnya pasal penganiayaan, pasal perampasan kemerdekaan, pasal undang-undang perlindungan anak biasa saja. Ini sebetulnya pidana biasa, tidak ada pidana yang istimewa ini sebetulnya. Ini pidana umum biasa, cuma menjadi heboh ini saya juga nggak tahu kenapa jadi heboh. Bahar bin Smith terjerat kasus penganiayaan dua remaja di Pondok Pesantren, Tajul Alawiin, Bogor, Jawa Barat. Jaksa penuntut umum mendakwa Bahar bin Smith melakukan tindak pidana dengan pasal berlapis. Bahar dijerat pasal penganiayaan dan pelindungan anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.